Intro Dalam rangka memeriakan hari jadi kota Majalengka yang ke-529, Majalengka Expo 2019 resmi dibuka di lapangan X Pasar Lama. Majalengka Expo sengaja digelar selama 38 hari ke depan untuk memberikan sajian kepada masyarakat dan untuk berbagi ekonomi kreatif yang ada wilayahnya masing-masing. Sekaligus menganjikan produk-produk unggulan ciri khas kota Majalengka yang memiliki potensi besar untuk dipromosikan secara maksimal. Menurut jadwal, Majalengka Expo tahun 2019 digelar sejak tanggal 26 Juni hingga 3 Agustus 2019 mendatang. Saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka sedang giat mempromosikan sektor pariwisata yang bisa memberikan image untuk perubahan Majalengka yang dulu dikenal sebagai Kabupaten Pensiunan. Dalam ekspo tahun ini akan terdapat 64 stand dalam berbagai ukuran. 13 diantaranya merupakan stand pemerintah Kabupaten Majalengka yang diharapkan adanya transaksi yang meningkat secara signifikan terhadap penghasilan para pelaku usaha. Peninjauan stand dilakukan Bupati Karna Sobahi usai membuka Majalengka Expo yang memamerkan produk-produk kreatif, baik berupa produk keseharian, kuliner, kerajinan maupun karya seni. Itu sengaja dan memang saya supaya tidak ada lagi dalam rangka 17 Agustus terjadi ini. Makanya kita gabung dalam rangka hari jadi menyambut 17 Agustus, maka Majalengka Expo cukup panjang. Wah itu diantaranya. Sebagai promosi makanya saya lebih cenderung, ekonomi kreatif yang lebih dicenderung. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV.